Nah teman-teman ada buku yang menurut seorang penulis yang pernah saya baca Buku ini tidak boleh beredar 75 tahun lamanya Judulnya Militan Islam Penulisnya belakangnya Jason Ada bukunya ada Kalau yang bisa bahasa Inggris baca bahasa Inggrisnya Yang bisa bahasa Arab ada terjemahannya Setahu saya terjemahannya Al-Islam Al-Sawri Terjemahannya Tentang Militan Islam ini Menurut seorang penulis yang pernah saya baca Dari seolah-olah penulis dari Emirat atau dimana Nulis tentang bahwa buku ini 75 tahun tidak boleh dikeluarkan Kenapa tidak boleh dikeluarkan? Nah sekarang saya keluarkan Saya keluarkan apa yang dibaca oleh para ilmuwan Karena begitu Antum baca teman-teman Antum akan kembali ke Islam Antum akan kembali mencintai Quran Bahkan akan mencintai bahasanya Quran Dan Antum akan berusaha untuk bisa itu Apa isinya? Di masa Turki Usmani Sebelum Eropa keluar menjajah Inggris dan Perancis melakukan penelitian Penelitiannya diambil dari mulai Samudera Atlantik Samudera Atlantik sampai Samudera India Mungkin tidak sampai Indonesia Untuk mereka tahu Sebenarnya apa kunci kekuatan muslimin itu Kenapa orangnya hebat-hebat Cerdas-cerdas Kuat-kuat Kokoh-kokoh Itu dia ingin tahu Diteliti oleh Inggris dan Perancis Hasilnya luar biasa Lihat hasilnya Di salah satunya Sebagiannya Ternyata Karena pola pendidikan dari kecil Karena ternyata dalam sistem Kekhilafan Turki Usmani Islam itu Muslimin Memiliki sebuah sistem pendidikan yang dasar Pendidikan dasar Namanya kutab Kutab itu anak-anak Diajari yang paling dasar tentang Quran Diajarkanlah Quran Terus bertahap Dari mulai mereka membaca Sampai hafal Sampai mulai paham isinya Setelah itu mereka belajar bahasa Arab Bahkan mereka mulai menghafal Kaidah-kaidah dalam Dalam bahasa Arab Dalam grammar Arab Di antara yang mereka hafal adalah Alfiyah Ibn Malik Alfiyah Ibn Malik Seribu Baid Alfiyah Seribu Baid Itu adalah grammar bahasa Arab Jadi syair Seribu Baid dihafal Itu dihafal oleh mereka Jadi mereka menghafal grammar Seribu Baid Bisa bayangkan itu Dan Nampaknya itulah kunci kekuatan muslimin Karena disana terkandung Banyak sekali Keistimewaan Di antaranya Adalah apa yang disampaikan Juga oleh seorang ahli bahasa Ini juga dosen di Eropa Walaupun aslinya orang Mesir Dan mungkin Kalau saya tidak salah Kalau tidak salah Pernah beredar di terjemahan bahasa Indonesia Di broadcast-broadcast Saya pernah baca Seingat saya Kalau Antum pernah baca Kalau tidak nanti Antum Boleh Ada videonya Wancara beliau ada Di televisi di Mesir Seingat saya di Mesir Seorang dokter Dia dosen bahasa Di Eropa Dia mengatakan Bahwa Hari ini Anak-anak Di Barat Itu Umur mereka Masih sekitar Tiga tahunan Mereka sudah menguasai Sekitar 16.000 kata Sementara anak-anak Arab Karena mereka Berbahasa Pasaran Bahasa Ammiyah Dan bahasa Ammiyah Itu sangat terbatas Kata-katanya Itu Anak umur Tiga sampai Enam tahun Itu hanya menguasai Tiga ribu kata Ini hubungan Antara bahasa Dan Dan kebesaran Dan kecerdasan juga Kemudian Dia mengatakan Ini Dia katakan Bahwa Muslimin Dengan penelitian Buku tadi itu Dia menyebutkan Buku itu Muslimin itu Ternyata punya Kekuatan di Quran Dan di Arab Bahasa Arab Quran Itu disebutkan Memiliki Lebih dari 77.000 Kata Jadi kalau 16.000 Lewat 77.000 Hampir 75.000 Hampir Kata Belum bahasa Arab Belum Dia kuasai Grammar Arab Tadi Sehingga Itulah yang Disimpulkan Oleh penelitian Tadi Bahwa ternyata Ini kekuatan Muslimin Terus Bagaimana Caranya Supaya mereka Bisa menjajah Maka perlahan Tapi pasti Dua hal ini Harus dihilangkan Apa itu Quran dan Bahasa Arab Maka Perancis dan Inggris Punya madhab yang berbeda Kalau yang Inggris Yang inggris Membuat jenjang Sekolah-sekolah Yang Kutab itu Yang Belajar Bahasa Arab Belajar Quran Macam-macam itu Itu diimajkan Di masyarakat Tetap ada Tapi diimajkan Di masyarakat Saat itu Ini untuk Kelas orang-orang Miskin Pernah Apa tidak Indonesia Mengalami Bahwa yang Sekolah Agama Itu anak-anak Yang bodoh-bodoh Pernah Itu Pesantren itu Tempatnya Orang buangan Pernah Pernah Indonesia Pernah Punya Wah Nyantri Wah Pasti kamu Gak diterima Sekolah Negeri Kamu Nyantri Berarti gak terima Sekolah Favorit Alhamdulillah Ini sudah berubah Maka ini kebangkitan Ini kebangkitan Ini harus Dilanjutkan Tapi hati-hati Iblis Ada perempatan Jalan di depan Oke Kemudian Dibuatlah Kelas tengah Ini versi Inggris Dibuatlah Kelas tengahnya Kelas tengahnya Itu dibuatlah Sekolah-sekolah Negara Sekolah-sekolah Negara Dibuat Dan Itu Untuk Ekonomi Menengah Makanya Sampai Kalau sampai hari ini Mohon maaf Ini belum hilang Sampai sekarang Sekolah Menentukan Tingkat Perekonomian Betul ya Dimana kamu sekolah Disini Oh Pasti kamu orang kaya ya Gitu ya Itu masih pola inggris Pak Yang level tinggi Adalah International School Masih ada sampai hari ini Image itu masih ada Eh berarti belum bangkit Kalau gitu Belum Saya tarik lagi kalimat saya Belum bangkit Kalau gitu Yang modern International School Dimana tidak ada Quran Tidak ada bahasa Arab Kalau yang tengah jadi lemah Bahasa Arabnya Qurannya juga lemah Itu versi Inggris Versi Perancis Enggak Kelamaan Diberangu semuanya Versi Perancis Oke Itu yang saya baca Jadi teman-teman Maka menjajahlah mereka Sisa-sisanya masih bisa kita rasakan Sekarang Tum tahu Gimana caranya mau jadi orang cerdas Gampang Pak Gampang Belajar syariat ini Dimana belajar syariat Jadi sampai masalah tempat Bukan cuma Belajar syariat Bukan tempat Contoh Anak itu asal sudah 7 tahun Apalagi laki-laki yang disuruh sholat Betul kan Ini teori kecerdasan Disuruh sholat Kalau laki-laki sholatnya dimana Di masjid Ini tempat bikin cerdas Pak Asal masjidnya kembali fungsinya Seperti masjid Nabawi dulu Ini tempat orang-orang cerdas Masjid ini Makanya saya tidak aneh Tidak heran Kalau hari ini mulai ada Orang yang curiga Terhadap masjid Saya tidak heran Anda sudah benar Curigai masjid Karena memang itu tempat Orang-orang cerdas Pak Dari situlah Kekuasaan akan diambil Kembali oleh muslimin Jadi sudah benar Kalau masjid dicurigai Pak Itu sudah benar Silahkan curigai Anda berhadapan dengan Ahlul masjid Nanti di akhirat Eh Allah Oke Mudah-mudahan taubat Kalau tidak taubat Saya tidak berani Ngomong Pak Berhadapannya dengan Ahlul masjid Itu isinya orang-orang cerdas di masjid Antum silahkan baca Sejarah masjid Di sepanjang sejarah islam Anda akan lihat Disitu tempat Didik anak Supaya cerdas Masukin ke masjid Di tempatnya Pelajarannya Polanya Dan seterusnya Itu diurutkan Begitu Cerdasnya luar biasa Karena nanti Anak-anak kita Akan ketemu Tentang Pola Materi ilmu Yang tidak pernah Mungkin Diajarkan oleh Orang-orang Barat Mereka tidak punya ini Kalaupun mengajarin Orientalis terpaksa Mereka tidak punya konsepnya Mumpah-manya Pak Belum muslimin itu Pak Muslimin itu Oleh para ulama Dibuatkan konsep-konsep Saya kasih contoh Dan ini sebenarnya Kalimat Imam Shafi'i Sebenarnya Beliau punya kalimat lengkap Orang kalau belajar apa Dapat apa Belajar apa Dapat ilmunya Bukan ilmunya Contohnya Orang belajar Quran Dia akan dapat kelembutannya Orang-orang Quran itu lembut-lembut Orang ya Pak Orang belajar hadith Dia akan kuat hujahnya Jadi kalau dia berargumentasi Orang mesti Jungkir balik depan dia Pak Mesti orang akan Tersungkur kalah Itu orang yang belajar hadith Begitu seterusnya Orang belajar apa Belajar apa Terus dia akan punya Kekuatan masing-masing Itu kalimat Imam Shafi'i Rahmanullah Dan Saya kasih contoh Teman-teman Kalau antum belajar Umpamanya ilmu Usul fikir Itu ulama membuatkan Kaidah usul fikir Itu Masya Allah Pak Orang Orang masuk ke ilmu Usul fikir Keluar dari ilmu itu Cerdasnya luar biasa Orang belajar Umpamanya ilmu Mustalah hadith Ini lain lagi Karakter ilmunya Jadi setiap ilmu punya karakter Dan itu membentuk dirinya Belajar usul fikir Belajar Mustalah hadith Belajar ilmu Jara wa ta'adil Belajar usul Tafsir Belajar apapun Itu keluar dari ilmu Itu cerdasnya luar biasa Kenapa? Karena dilatih betul Ada yang melatih Ketajaman analisa Ada yang melatih Kedetilan sesuatu Ada yang melatih Kemampuan dia untuk menghafal Ada yang Banyak yang dilatih Banyak sekali yang dilatih Oleh ilmu islam ini Itu anak-anak kita harus belajar Karena itu warisan ilmu islam Warisan ilmu islam Nah Jangan sampai antum salah jalan Sekarang disugui Supaya anak Terstimulus Brandnya Maka Dikursuskan Main piano Nah Antum belajar sama orang kafir Ya Seru belajar usul fikir Belajar tafsir Usul tafsir Hadith Dengan mustalahnya Anak dijamin cerdas Ini belajar cahaya loh Yang dipelajari cahaya Bercahaya hidupnya Bercahaya hidupnya Itu orang-orang cerdas Dan setiap ilmu punya karakter Punya karakter tadi Orang Tidak sadar bahwa Terbentuklah karakter dirinya Terbentuklah kekokohan jiwanya Dan ini Tadi contohkan sangat banyak oleh Yusuf Erfi Tentang bagaimana Bagaimana Orang dalam sejarah islam itu Memiliki kemampuan yang Luar biasa di berbagai ilmu itu Karena mereka belajar berbagai macam ilmu itu Dan itu bagian dari Yang harus dipelajari oleh muslimin Tentu di levelnya masing-masing Levelnya yang jadi ulama dengan yang tidak jadi ulama Levelnya beda Kedalamannya Tapi belajar Gitu ya Belajar Antum tahu Nah masalahnya hari ini Asal Asal belajar apa nih Belajar mustalah hadis Wah anak saya Tidak mau jadi Ustadz Dulu sekarang sudah lumayan Dulu Quran gitu Ngafal Quran Anak ibu Bapak ibu harus baca Afal Quran Dia bilangnya Wah anak saya tidak mau jadi Alih Tafsir Pak maunya jadi arsitek Itu saking sudah Begitu serangan barat Itu sudah luar biasa dalam diri kita Tapi Alhamdulillah sudah mulai berubah hari ini Sudah mulai berubah Berarti sudah bangkit lagi ya Saya balikin lagi kalimatnya Bangkit lagi berarti Jadi teman-teman Diramati Allah SWT Jadi apa yang Yang di Berikan alurnya Oleh syariat kita inilah Tanpa menggunakan teori panjang lebar Kalau yang babnya keturunan Karena memang kalau Di dalam Penelitian-penelitian yang dilakukan hari ini pun Bahkan dilakukan di zaman sebelum kita ini pun Bahkan orang-orang barat pun melakukan penelitiannya Ternyata keturunan memang punya Dan itu dalam Islam juga sama Bahwa keturunan itu Itu ternyata memang punya Punya Jejak yang Yang dalam Di antaranya tentang tema kecerdasan Kemampuan mengingat Kemampuan menghafal Memahami Itu ternyata ada yang sifatnya turunan Tapi kalau yang sifatnya turunan Itu kan kita gak bisa protes Itu Masa antum Pengen balik lagi kan gak bisa Ternyata muslimin Allah maha adil Keterunan itu bukan segala-galanya Karena Kemudian muslimin itu diberikan pola Tentang pembelajaran syariatnya Sudahlah Makanya yakin itu Meyakini itu Jadi kalau tadi saya sampaikan Kenapa kemudian Hilang kutab itu Itu karena memang Rekayasa Inggris Perancis Karena mereka tahu Ternyata itu sumber kekuatan muslimin Jadi ini gak mudah ini Makanya Di Indonesia Setengah mati saya mengenalkan kutab itu Alhamdulillah Belum lama sudah Allah izinkan Untukkan Allah ridho Mudah-mudahan Izinkan untuk dikenal orang Dulu bukan cuma orang awam Mohon maaf Kadang-kadang Ustadz ahli ilmu bilang Ini apa sih Saking tidak kenalnya kita Karena memang Begitu luar biasanya Penjajah itu menutup itu Sampai kita tidak mengenalinya Tidak ada yang sempurna di awal Tapi setidaknya Merupakan langkah awal Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.